Ya, kalau kita lihat kan kemarin Bawaslu RI sampaikan tapi tidak didukung ya dengan kajian yang mereka lakukan begitu. Jadi mereka sampaikan saja bahwa tidak ada pelanggaran begitu. Tapi publik masih menunggu gitu apa sebetulnya kajian yang dilakukan oleh Bawaslu RI. Nah terakhir saya dengar memang apa yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Jakarta Pusat itu bagian dari temuan atas pelanggaran hukum lainnya. Nah ini memang juga diatur di dalam Undang-Undang Pemilu. Kalau ada laporan ataupun temuan terkait dengan pelanggaran pemilu dan itu ada potensi pelanggaran hukum lainnya Bawaslu perlu melakukan klarifikasi. Nah nanti hasil dari klarifikasinya kita akan lihat apakah memang itu bisa diteruskan ya kalau memang misalnya tidak melanggar Undang-Undang Pemilu itu bisa diteruskan kepada lembaga negara terkait yang menangani pelanggaran itu. Nah kalau konteksnya bagi-bagi susu di CFD itu kan berarti kewenangannya pemerintah daerah ya PJ Gubernur DKI Jakarta. Karena ada potensi apa yang dilakukan pada saat di CFD ya atau hari bebas kendaraan itu menyalahi pergup begitu. Nah ini yang lagi dilakukan oleh Bawaslu. Menurut saya ya ini sebetulnya bisa mengklirkan. Jadi asumsi pertanyaan yang ramai di publik apakah sebetulnya perbuatan yang dilakukan itu melanggar atau tidak. Dengan melakukan proses klarifikasi dan nanti bagaimana keputusannya itu justru bisa mengklirkan informasi yang diterima oleh publik. Dan yang terpenting adalah mas, karena apa yang dilakukan kemarin konteksnya misalnya bagi-bagi susu di CFD itu potensial terjadi di daerah-daerah lain. Apalagi kita tahu yang menyelenggarakan hari bebas kendaraan itu tidak hanya di Jakarta. Jadi ini bisa menjadi satu panduan dan juga peringatan sebetulnya kepada peserta pemilu lain harus berhati-hati ketika melakukan sesuatu. Dan ini juga jadi pengingat sebetulnya bagi Bawaslu agak berhati-hati nih kalau nanti putusannya misalnya dikatakan tidak melanggar Undang-Undang Pemilu. Upaya proses yang dilakukan kemarin potensi terjadi di daerah lain itu yang pertama. Dan yang kedua kalau itu melanggar pemilu ya kita tunggu. Bawaslu ada keterbatasan waktu 7 plus 7 ya atau 14 hari harus menyelesaikan laporan atau temuan yang memang tadi sudah dinyatakan potensi melanggar administrasi pemilu. Oke, nah sebelum.